Halo teman-teman, bergabung kembali dengan channel berfisika.com Channel yang akan membahas segala hal dalam fisika dasar Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas suatu konsep yang cukup fundamental lanjutan dari teorema usaha energi yang selanjutnya ya Yaitu tentang usaha oleh gaya yang berubah-ubah Oke, jadi sebelumnya di edisi usaha energi yang sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu usaha, apa itu energi Dan bagaimana rumusan dari usaha itu terhadap formulanya, terhadap hasilnya bagaimana usaha itu Yang dilakukan oleh gaya yang konstan teman-teman Nah bagaimana kalau gaya yang tidak konstan teman-teman Artinya tidak konstan, jadi dia berubah-ubah gitu sepanjang perjalanannya, sepanjang perpindahannya Si gayanya itu tidak konstan ya Contoh-contoh kasusnya banyak teman-teman Jadi misalkan gaya pegas gitu Gaya yang dilakukan oleh usaha, dilakukan oleh gaya pegas Itu gaya pegas, gayanya berbeda-beda teman-teman Jadi sepanjang kita tarik, itu nanti F-nya berubah-ubah teman-teman Ataupun misalkan kita mendorong suatu balok gitu ya Ke dalam misalkan bidang miring, nah bidang miring itu misalkan lintasannya kasar Nah itu F yang kita kenakan, F yang kita lakukan itu berubah-ubah terhadap perpindahannya teman-teman Terhadap posisinya Oke, nah sebelumnya kita sudah mengenal bahwa definisi usaha itu adalah W sama dengan apa teman-teman, masih ingat? Adalah perkalian dari F ya Dikali perpindahannya, dikali sudutnya ya Sudutnya F D cost delta Nah, ini adalah penjabaran definisi usaha secara umumnya kemarin Nah, tetapi yang penjabaran ini kita tidak bisa gunakan kalau kasusnya gaya-nya berubah-ubah Oke, jadi kalau kasus ini adalah F-nya konstan teman-teman F-nya konstan Nah, jadi kalau kasus yang ini kita boleh memakainya kalau F-nya konstan Bagaimana jika F-nya berubah? Nah, bagaimana nih kalau F-nya berubah-ubah? Oke, kita misalkan ada suatu grafik ya Grafik yang menunjukkan sebuah pergerakan benda ya Terhadap posisinya Oke, misalkan begini ya Oke, nah ini adalah Misalkan suatu perjalanan partikel gitu ya Seperti itu Ini adalah gayanya, oke Gayanya terhadap sumu X bisa jadi F-X Kemudian ini adalah partikel mula-mula dia bergeraknya di X-I, X awal Kemudian dia sampai ke titik X-F gitu ya Posisi akhirnya ke posisi awal Nah, jadi gaya yang dilakukannya coba teman-teman lihat Nol lihat sepanjang grupanya dia gimana Berubah-ubah teman-teman Jadi tidak konstan Kalau konstan itu berarti lurus F-nya sama di setiap titik gitu Di setiap posisinya Nah, ini F-nya berbeda-beda teman-teman Nah, metodenya adalah Ini dengan menggunakan kalkulus teman-teman Pendekatan kalkulus Yang sudah pernah kita lakukan di bab kinematika dulu ya Tentang kecepatan waktu itu ya Kecepatan terhadap waktu ya waktu itu Oke Nah, kemudian kita bagi ya si kurva ini Menjadi beberapa bagian gitu ya Dengan misalkan beres lurus ya Potongan-potongan Delta X nanti ya Kita akan Tuliskan ya Nah, ini harusnya sama ya Sorry Kalau saya agak beda Ini harusnya sama Jaraknya ya Oke Jadi ini jaraknya harus sama Oke Agar nanti Sama penyumlahannya nanti ya Nah, seperti ini teman-teman Jadi kita bagi Menjadi beberapa potongan Potongan Delta X Delta X ya Jadi potongan ini Panjangnya adalah Delta X teman-teman Oke, potongan ini Oke Jadi ini Analisis kalkulus ya Tapi gak terlalu rumit lah Oke Wah Ini Kacau nih Nah, pokoknya ini sama teman-teman Oke Sorry kalau gambarnya agak Melenceng ya Sorry Jadi Cuma kita asumsinya adalah Ini adalah sama ya Jadi Setiap elemen garisnya Itu adalah sama teman-teman Itu Sejumlah Delta X Nah, teman-teman Si F X nya itu Kita akan dekati teman-teman Kita akan dekati Jadi Si Dalam selang antara Misalkan X I ke X J Di sini X J ke Nah, ini Apa Si Apa namanya ini Si F nya Kita ambil yang Yang konstan Teman-teman Jadi kita ambil yang konstannya Gitu ya Oke Nah, gitu ya Nah, gitu Oke Nah, seperti itu teman-teman Nah, jadi Kita tahu bahwa Luas dari potongan kecil Ya, teman-teman Luas dari potongan kecil Luas dari potongan kecil Potongan kecil Itu adalah Luas usaha W Ke J W ke J J itu adalah Ke titik Kesuatu Apa ya Kesuatu Bilangan tertentu Misalkan Ke satu Misalkan J itu kan J J itu Menunjukkan Urutan Ke satu Kedua Ketiga Seperti itu Jadi W J itu adalah Tidak lain F F-nya tadi kan Ke J Kan berarti F ke Gitu ya Dikalah delta X Nah, seperti itu Jadi kita ambil yang ini Jadi Jadi F-J itu adalah F yang rata-ratanya Average Atau rata-rata F-J itu F rata-rata Yang Nilainya konstan Teman-teman Yang nilainya Konstan di Range itu Di apa Di interval itu Nilainya Sama ya Di interval itu Ini pendekatan Yang sama Di interval itu Di interval itu Nah Itu adalah Luas Untuk satu Potongan Teman-teman Nah, jadi Yang ini Usaha yang dilakukan Oleh Partikel untuk Selang Selang interval Misalkan Dari J Kali J Ini J plus satu Misalkan Disini ya Nah, ini nih teman-teman Nah, ini adalah Luas potongan kecil itu Ada usaha yang dilakukan oleh Suatu Titik Ketitik yang lain Oke Nah, bagaimana kalau Usahanya dilakukan oleh Benda ini Dari Misalkan X awal Menuju X akhir Nah, itu teman-teman Jumlahkan saja Jadi nanti W totalnya adalah Jumlahin Ini kan banyak nih Jadi nanti ada Ada WA Ditambah WB Ini WA Ini misalkan WC Dan seterusnya WA itu apa? Ya teman-teman Nanti Buka gitu Ini FA Dikali delta XA Misalkan Ini FA Ini FB Ini FC Dan seterusnya ya Sampai ke sana Tambah FB Delta XB Misalkan delta XA Dan lain-lain Nama FC Delta XB Dan FC Nah Ini tidak lain adalah Penjumlahan teman-teman Penjumlahan dari Total masing-masing Element ya Jadi W Nya adalah W totalnya adalah Sigma ya Sigma Oke Dari X awal Sampai menuju X Akhir Dari FX Dikali delta X Nah seperti itu teman-teman X ke J Boleh lah Oke Nah Dan ternyata Kalau kita Dekati ya Si Apa Jumlah elementnya Semakin banyak gitu ya Sehingga Jadi kita Apa namanya Kita dekati Si Partisi-partisi Atau si Apa ini Si kubus-kubus Apa Si persegi panjang ini Dengan menuju Delta X Sebanyak sekali Jadi delta X-nya Menuju 0 Artinya banyak sekali Banyak sekali Oke Banyak sekali Sehingga nanti Akan menghasilkan limitnya Menuju 0 Teman-teman Ya Jadi kalau kita dekati Si Si Jaraknya makin kecil Itu Si Apa Si luasnya itu Akan menyerupai dengan Luas kurvanya Mendekati Sorry Bukan menyerupai Sama Jadi nanti Luas Si kurva Apa Usaha totalnya itu Sama dengan Luas Dari di bawah Kurvanya Jadi kalau Banyak sekali Partisinya Yang kita dekati Partisinya Itu akan Menyebabkan Luasnya Menjadi Apa Menjadi Mendekati Luas Grafiknya Luas Grafiknya Sehingga Persamaannya Jadi seperti apa Jadi W total W totalnya Menjadi Gimana teman-teman Limit Jika delta X Kita dekati Kita perbanyak Sehingga delta X Kecil-kecil Perbanyak Menuju 0 Berarti delta X Dari mana Sigma XI XF Dari FX DX Sorry Delta X Berlakukan oleh Gaya Kalau Gayanya Berubah Nah Integral X DX itu Itu apa Artinya Artifisisnya Itu adalah Tidak lain Adalah Luas Di bawah Kurva Di bawah Kurva Atau Luas Grafiknya Atau Luas Grafik Luas Grafiknya Nah Itu W Oke Oke Paham Teman-teman Nah Kasusnya Ini juga Berlaku Seandainya Dia Gaya Konstan Misalkan Gaya Konstan Yang Seperti Seperti Ini Ini ada F Konstan Setiap Waktu Misalkan Dia Awalnya Disini X X X F Seperti Itu Teman-teman Nah Itu Tidak Lain Adalah W Sama Dengan Ini Teman-teman Berlaku Berarti W Adalah Integral F Konstan Tidak Apa-apa DX X X X F Kalau Konstan F Keluarin Atau Gak usah Keluarin Jadi Intinya Ini adalah Luas Luas Grafik Intinya Itu Jadi Kalau Untuk Kasus Awalnya Memang Partisi Partisi Ini Untuk Gaya-gaya Berubah-ubah Kalau Gaya Yang Kostan Itu Juga Berlaku Kalau Dia Ada Fungsinya Misalnya Terhadap Semua X Jadi Nanti Kita Luas Grafik Bagaimana Kalau F Banyak F Macem-macem Jadi Tidak Satu Jadi Nanti Y Total Nanti Sigma Y Jumlah Integral Dari X Ke X F F F Teman-teman Jumlah Saja Sigma F X Jumlah In Dulu Kemudian Teman-teman Integral Terhadap DX Seperti itu Teman-teman Jadi Ini adalah Kasus Untuk Usaha Oleh Gaya Yang Berubah-ubah Terhadap Perpindahan Atau Terposisinya Oke Selanjutnya Ini kan Kasusnya Satu dimensi Teman-teman Bagaimana Kalau kasusnya Tiga dimensi Dan dua dimensi Teman-teman Oke Saya akan Coba Jabarkan Oke Yang ini Kita Udah ya Oke Nah Bagaimana Kalau kasusnya Tiga dimensi Teman-teman Kalau kasus Tiga dimensi Dua dimensi Juga termasuk Di sini Kalau kasus Tiga dimensi F nya itu Berubah-ubah Dan mereka Punya masing-masing Misalkan begini Fx Nah Ini adalah Dia berubah-ubah Terhadap Semua x Berubah Terhadap Semua x Saja Jadi Fx ini Dia punya fungsi Nah Seperti ini Dan dia Tidak Hanya Semua x Saja Fx Jadi Fungsinya Saja Begitupun Sama dengan Fy Dia Berubahnya Terhadap sumbu x Berubah Terhadap sumbu x Begitupun Sumbu z Sama ya Jadi nanti ini Fy Fungsi y Fz juga sama Berubah terhadap Sumbu z Sumbu z Oke Atau nanti Fungsi z Bagaimana dengan Luasnya Bagaimana dengan Usahanya Usahanya adalah Teman-teman Jumlahkan saja Seperti W totalnya adalah Masih Teman-teman Integral Kan Perpindahannya Berarti ada X Y Perpindahannya Dia ada R Nanti dia Ada Delta R Oke Ada delta X I Tambah Delta Y J Tambah Delta Z K Nah Jadi Ada tiga dimensi Teman-teman Perpindahannya Berarti usaha Totalnya adalah W totalnya adalah Teman-teman Jumlahin Masih-masih Berarti Fx Oke Fx I Itu ya Dot Dengan ini Delta X I Oke Ditambah Fy J Dot Delta Y J Oke Tambah Fz K Dot Delta Z K Nah Seperti itu Teman-teman Sama dengan yang tadi Nanti ini Sigma-sigma Sigma-sigma Terus ada limitnya Sama Sigma Fx I Dot I Udah Gak Ada Jadi Delta X Nanti Limit Apa Delta X Menuju 0 Tambah Limit Delta X Menuju 0 Dari Sigma Fy Dy Tambah Limit Delta X Menuju Delta Delta Y Delta Z Delta Z Ini Delta Y Dari Misalkan Fz Dz Oke Nah Kembali Ujung-ujungnya Adalah Integral Fx Dx Ditambah Integral Fy Dy Nah Ini Ujung-ujungnya Tambah Integral Fz Dz Nah Ini Teman-teman Jadi Usaha Totalnya Adalah Penjumlahan Dari Tiap Komponen Komponen X Ini Dari X I Oke Jadi X F Y Y F Z I Dz F Nah Seperti ini Teman-teman Jadi Nanti Kalau Tiga Dimensi Berarti Teman-teman Jumlahan Aja Masing-masing Jadi Ada Integral Tarap Arah X Tambah Integral Arah Y Integral Tarap Arah Z Oke Gimana Gimana Kalau Dua Dimensi Berarti Kalau Dua Dimensi Z Z Tidak Ada No Jadi Teman-teman Hanya Ini Saja Nah Mungkin Itu Saja Untuk Pengantar Di Dalam Usaha Oleh Gaya Berubah Nanti Aplikasinya Misalkan Contoh Gaya Berubah Adalah Gaya Usaha Dekat Gaya Pegas Nanti Kita Jambarkan Di Video Selanjutnya Oke Mungkin Itu Saja Yang Dapat Dekat Sampaikan Mudah Mudah Berkomfaat Untuk Pemahaman Fisika Dasar Di Perkuliahan Atau Di tahap Persiapan Bersama Di tingkat Satu Di universitas Di ITB Di Tera Ataupun Dimana Saja Mudah Mudah Menjadi Khazanah Keilmuan Untuk Memperdalam Fisika Dasar Sampai Jumpa Dalam Kesempatan Salam Berfisika Selan Kol